Kita akan informasi lainnya, Pemirsa, cerita di balik pengemis kaya di Sampit, Kalimantan Tengah. Rupanya sudah lebih dulu membuat warga sekitar jengah. Begitu viral, Ketua RT setempat kemudian meminta keluarga pengemis itu pergi dari kampung tersebut. Viral kisah keluarga pengemis kaya di Sampit, Baksimalakama bagi petualangan mereka di wilayah itu. Menepati rumah di Jalan Insinyur Juanda, Mentawa, Baru, Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, keluarga pengemis kaya itu kemudian terusir dari rumah tersebut. Sejak selasa malam 1 Februari 2022, rumah itu sepi ditinggal penghuni-nya. Rupanya jauh sebelum video mereka itu viral, warga sekitar merasa kurang nyaman dengan kehadiran keluarga itu di lingkungan tersebut. Warga juga menilai kehadiran keluarga pengemis kaya itu dinilai berdampak negatif terhadap citra kampung maupun anak-anak di sana. Keluarga itu menempati rumah kontrakan tersebut sejak 5 bulan yang lalu. Memang mobilnya ada berdampak negatif terhadap citra kampung maupun anak-anak di sana. Anggapan saya memang sangat jelek. Dan juga kemarin itu mereka pindah dari tempat lain itu tidak pernah lapor kepada kita. Dan juga yang pemilik rumah tidak pernah lapor juga. Jadi saya mengambil keputusan kemarin sekebijakan saya sendiri bahwa saya memberanikan diri datang ke rumah ini. Nah, jadi saya tanyakan mereka itu berasal dari Bambang. Keluhan mereka itu pertama dari anak-anaknya yang bisa buang kotorannya sembarangan. Dan kedua mereka dari grup mereka yang anaknya yang dewasa yang minta-minta itu minum-minum sampai larut malam. Jadi sehingga membuat warga di sekitar sini terganggu. Lebih baiklah mereka pindah daripada kampung kita, daripada kita istilahnya merasa korang enak. Ya takutnya kita kan di sini kan lingkungan anak-anak kan juga banyak pergauluan. Mereka kan istilahnya takut anak-anak kita di sini terikut. Terikut. Terikut imbasnya gitu kan maksudnya. Selain warga sekitar, keberadaan keluarga pengemis kaya itu juga mencuri perhatian aparat Polres Kota Waringin Timur. Meski belum mendapat pelimpahan dari Satpau PP Pemkap Kota Waringin Timur, namun tidak menutup kemungkinan adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dalam kasus ini. Nanti kami akan melihat dari laporan yang kita dapat ataupun hasil koordinasi dengan rakan-rakan dari Satpau PP. Kalau memang di situ ada dugaan adanya tidak pidana terkait eksploitasi anak, kami akan proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One, mengabarkan. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Jadi untuk sementara memang sebelum kejadian tersebut, TIRAL belum ada laporan masuk ke kami. Untuk pihak Polres belum ada melalui laporan yang masuk. Artinya ini laporan di pihak kepolisian baru lima bulan ya, Pak, ya? Ya, seperti itu, Mas. Baik, meski kabarnya belum ada laporan dari Satpau PP, perihal dugaan adanya eksploitasi terhadap anak ini, bagaimana dengan penyelidikan yang dilakukan polisi, Pak, selanjutnya? Jadi, dengan masalah yang viral ini terkait dengan penyelidikan, kita akan berkoordinasi dengan saksi terkait. Kemudian kita mengambil pengumpulan bahan keterangan dalam rakat penyelidikan. Kalau di situ terdapat indikasi adanya tindak pidana, kami akan melakukan tindakan kepolisian yang bersyarka dengan aturan yang berat. Kemungkinan adanya tindak pidana itu seperti apa, Pak? Di situ nanti kita akan melihat ada hasil penyelidikan. Kalau memang benar terjadinya eksploitasi anak, kita akan mengambil langkah yang tegas. Pak, ini ada 12 anak ya, Pak, ya? Apakah benar ini 12 anak ini apakah anak kandung dari pengemis ini atau mengambil anak dari orang lain, Pak? Nanti kita akan pendalaman. Nah, jadi akan melakukan pendalaman artinya koordinasi dengan POPP. Karena memang sampai sekarang, kita belum menerima secara resmi pelimpahan atau laporan dari segerakan POPP. Kalau memang sudah dapat, kita akan melakukan pendalaman, baik terkait dengan 12 anak yang ada pada yang bersangkutan. Pak Agus, polisi apa sudah mengetahui latar belakang dari keluarga ini, Pak? Untuk sementara, informasi yang kami dapat menyampaikan ke pihak masyarakat, dia bekerja sebagai dukun. Alias istrinya sebagai dukun beranak dan dia sebagai tukang pijit. Baik, dukun dan juga tukang pijit si suami ini, Pak, ya? Baik, lalu ini selain tadi informasi dari warga, ada juga yang digunakan untuk mabuk-mabukan. Ini sudah mendapat informasi seperti ini? Kalau memang sudah mendapat informasi seperti ini, apakah juga akan dikenai hukum, pasal hukum atau hukum bidana begitu, Pak? Untuk sementara, informasi tersebut akan kami dalami. Kalau memang di situ terkait tindak pidana ada, maka kita akan melakukan proses hukum secara yang berlaku di sini, Pak. Baik, untuk informasi dari warga saat ini, mereka pindah ke mana, Pak, sekarang? Untuk sementara, mereka sudah tidak berada lagi di tempat yang awalnya, tapi mereka sudah pindah, tapi masih di seputaran wilayah sakit. Pindah saja atau diamankan oleh pihak Satpol PP atau Dinsos, Pak? Mereka pindah. Oh, pindah saja. Tidak diamankan, mereka pindah. Artinya bisa kemungkinan mereka masih bisa berkeliaran untuk mengemis lagi 12 anak ini, Pak, ya? Kemungkinan masih seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Oke, baik. Kami akan tunggu informasi selanjutnya dari pihak Kepolisian dan juga Satpol PP dari Kalimantan Tengah. Terima kasih informasinya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore.